Naharia, kota bagian utara Israel Galilea telah dibakar Hezbollah pada selasa 6 Agustus 2024. Sebanyak satu skuadron drone Hezbollah telah diterbangkan hingga meledak serta menimbulkan korban jiwa. Mengutip kaberni pada 6 Agustus, pihak berwenang Israel menuntut balas dendam dengan dalih menegakkan keadilan. Mengingat satu korban tewas ditemukan dalam ledakan pesawat nirawak tersebut dan dikonfirmasi media Israel. Wali kota Naharia Ronan Mareli menegaskan bahwa apa yang terjadi di Naharia harus terjadi juga di Beirut. Dikonfirmasi juga bahwa imbas serangan udara Hezbollah itu adalah sirine berbunyi jelas mengindikasikan serangan roket di Israel Utara. Di satu sisi, Hezbollah mengkonfirmasi bahwa pihaknya benar telah melontarkan satu skuadron pesawat nirawak. Targetnya adalah markas pimpinan Brigade Golani dan markas unit Egos 621 di Barak Saragah. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!